selamat menikmati cara mengatasi murai batu kegemukan atau istilah di penangkaran ini burung murai batu yang ngelemak sobat semua seperti apakah tanda-tandanya burung murai batu yang ngelemak atau kegemukan ini serta solusinya atau cara mengatasinya seperti apa oke sobat semua kita simak saja video beserta penjelasannya inilah sobat semua tanda-tandanya burung murai batu yang sobat atau kita tangkarkan ngelemak yang pertama tidak aktif atau malas bergerak jadi burung ini banyak diam tidak banyak aktivitas melompat atau terbang kebanyakan hanya aktivitas makan minum setelah itu dia lebih memilih untuk berdiam diri tidak aktif atau malas bergerak yang kedua jarang berkicau atau bahkan tidak berkicau nah ini pun perlu kita waspadai kalau kondisi burung yang sobat tangkarkan seperti ini yang ketiga apabila kita periksa pada bagian perut bawah antara daging dan kulit ini ada timbunan lemak ini bisa terlihat menggumpal berwarna putih sobat semua itu tadi tiga tanda-tandanya yang amat mudah sekali sobat pantau jadi apabila ada ketiga hal tadi sobat semua mesti jelik melihat keadaan ini sobat semua akan berdampak seperti apakah burung murai batu yang kita tangkarkan bila ada kendala melemak atau begemukan inilah dampak yang akan timbul yang pertama tentu saja kesehatannya akan terganggu karena hal tersebut yang kedua burung murai batu yang kita tangkarkan akan susah sekali birahi dan bahkan tidak mau kawin karena tidak bisa birahi otomatis burung tidak akan kawin nah ini yang sangat berakibat fatal sekali sehingga kita harus jelik melihat keadaan ini yang ketiga akibatnya dari burung murai batu yang lemak tentu saja akan gagal reproduksi karena burung yang kita tangkarkan tidak 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 akan tidak akan birahi dan tidak akan kawin demikian dampaknya luar biasa sekali sobat semua jadi betul-betul kita harus jeli melihat keadaan burung yang kita tangkarkan sobat semua itu tadi tanda-tanda burung murai batu yang lemak serta dampaknya seperti apa nah sekarang cara mengatasinya atau solusinya seperti apa inilah yang harus sobat lakukan yang pertama menupakan harus kita kontrol ya sobat semua atau istilahnya diet makanan yang kedua walaupun kita lakukan kontrol pada menu pakan atau diet makanan tapi makanan yang sobat berikan harus bervariasi atau lengkap namun porsinya kita kurangi ya sobat semua yang ketiga sobat semua burung murai batu yang kita tangkarkan harus sering terkena sinar matahari atau sobat lakukan penjemuran burung murai batu yang sering terkena sinar matahari atau sering kita lakukan penjemuran disamping untuk mengatasi burung murai batu yang lemak juga bisa menaikkan atau meningkatkan dirahi yang keempat yang harus sobat lakukan adalah usahakan burung murai batu dalam penangkaran ini banyak aktivitas sobat bisa lakukan pancingan untuk membuat burung murai batu yang kita tangkarkan bisa banyak bergerak sobat semua bila mana keempat hal tadi sudah sobat lakukan namun belum terlihat ada perubahan mungkin saatnya untuk yang kelima ini langkahnya adalah sobat bisa memberikan obat obatan untuk mengurangi lemak sobat semua namun alangkah baiknya bila mana kita lakukan dahulu empat cara seperti yang sudah djf jelaskan tadi demikian sobat semua postingan kali ini semoga bermanfaat bila mana ada hal yang belum jelas silakan sobat sampaikan di kolom komentar terima kasih salam djf murai batu museum tahun di kolom matang ini sampai selamat menikmati 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 selamat menikmati